Halo Youtuber Taukah kalian kalau kita bisa mendapatkan uang dari Youtube sebesar 30 dolar hingga 50 dolar perharinya? Bahkan kita bisa mendapatkan 100 dolar perhari hingga lebih dari itu Dan itu bisa kita peroleh hanya dari gaji Youtuber pemula saja Tidak heran banyak orang yang menginginkan menjadi Youtuber Karena pendapatannya yang sangat luar biasa Ratusan dolar bahkan hingga ribuan dolar Dan itu kita peroleh melalui Google AdSense Seperti yang sudah kita tahu Youtube adalah salah satu platform terbaik untuk penghasil uang saat ini Kita bisa menghasilkan uang cukup di rumah saja Kita bisa membuat konten tanpa harus kemana-mana Kita editing sendiri dan kita bisa uploadnya ke Youtube Dan kita bisa langsung mendapatkan uang hari itu juga ketika kita sudah dimonetisasi Dan uang-uang itu bisa kita gunakan untuk lebih menghemat waktu berkumpul dengan keluarga Kita bisa berlibur, kita bisa jalan-jalan, kita bisa menghabiskan waktu kita jauh lebih banyak daripada kita harus bekerja di luar Dan mungkin untuk sebagian orang, mereka bisa menghabiskan waktunya, uangnya yang mereka dapat dari Youtube untuk shopping Dan juga untuk menabung di hari tua Akan tetapi tidak semua Youtuber pemula yang baru selesai dimonetisasi itu langsung sukses Contohnya seperti ini Ada beberapa subscriber saya yang menanyakan dan salah satunya dia WA saya seperti ini Kak, saya mohon pencerahannya Channel saya sudah 2 minggu ini dimonetisasi Namun pergerakan pendapatannya hanya 0-1 dolar perharinya Saya tampak menonton video kakak di mana pendapatan hariannya 50-100 dolar perharinya Padahal view video saya itu sampai seribuan Akan tetapi pergerakan pendapatannya hanya 0-1 dolar perharinya Mohon pencerahannya Di video ini saya akan membahas tentang gaji Youtuber pemula Serta tips dan trik untuk meningkatkan pendapatan di Youtube Hingga 50-100 dolar perharinya khusus untuk Youtuber pemula yang baru dimonetisasi Jadi simak video ini baik-baik Jangan di skip agar kalian tidak kehilangan step by step langkah-langkah yang akan saya berikan buat kalian Tapi sebelum itu jangan lupa buat kalian yang baru singgah di channel ini Tekan tombol subscribe-nya ya Nyalakan lonceng notifikasinya Like dan share video ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Oke langsung saja saya bahas bagaimana cara mendapatkan uang dari Youtube Sebesar 50-100 dolar perharinya Hanya dari gaji Youtuber pemula saja Bisa kita lihat disini Ini adalah pendapatan saya Silakan kalian lihat sendiri Ini adalah Youtube studio saya Dan itu adalah video terakhir saya Sekarang kita lihat analitiknya Nah itu adalah pendapatan saya hari ini Dan saya hanyalah seorang Youtuber pemula Dan saya akan membagi tipsnya untuk kalian semua Simak baik-baik Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah durasi video Semakin panjang durasi video kita Maka semakin banyak iklan yang bisa kita atur di dalam video kita Dan saya sarankan ketika kalian ingin menambah pendapatan dari Youtube kita Maka usahakan kalian bisa membuat video dengan durasi di atas 8 menit Minimal 9 atau 10 menit Semakin panjang maka semakin baik Karena semakin banyak iklan yang bisa kita atur di midroll iklan kita Yang kedua Cobalah kalian untuk sering meninjau status dari grade channel Youtube kalian Karena masing-masing grade itu memiliki tingkatan Misalnya C, C+, Bmin, kemudian B, dan B+, terus dan seterusnya Dan setiap tingkatan itu selisihnya bisa mencapai 1000 dolar Bahkan 14.000 dolar per bulannya Yang ketiga sering-seringlah kalian untuk upload video Kita lihat disini Atta Halilintar telah mengupload 954 video Maka wajar ketika kita melihat pendapatannya itu sangat besar Ini adalah estimasi pendapatan dari Atta Halilintar Dengan pendapatan minimum per bulannya yaitu 32.000 USD Kalau kita kalkulasikan maka dia mendapatkan sekitar 448.000.000 ini per bulannya Jadi wajar kalau dia mendapatkan penghasilan sangat banyak ketika dia mengupload video yang juga sangat banyak Jadi untuk semakin banyak video maka pendapatan kita itu akan semakin banyak Jadi kita tidak bisa membandingkan dengan pendapatan dari seorang Youtuber yang baru saja dimonetisasi Misalnya hanya ada 5 video, 10 video, atau hanya 20 video Kita tidak bisa membandingkan pendapatannya dengan Youtuber-Hituber lain Dengan jumlah video yang jauh lebih banyak dari mereka Jadi saran saya yang ketiga Rajin-rajinlah kalian upload video Kalau bisa tiap hari upload Kalau tidak bisa tiap hari Ya 2 hari sekali, 3 hari sekali Atau mungkin kalian harus memberikan patokan pada diri kalian sendiri Yaitu 1 minggu kalian harus bisa mengupload 3 video Untuk sukses di Youtube itu tidak bisa instan Tapi kita membutuhkan waktu dan keulutan kita sendiri Di sini saya berusaha membantu kalian semua untuk bisa sukses di Youtube Yang terakhir, ini adalah tips dari saya Bahwasannya jumlah viewer itu tidak menjamin pendapatan dari Youtuber itu besar Akan tetapi jenis video dan iklan yang ditampilkan Serta CPC dari iklan tersebut Dari negara tersebut Itulah yang menentukan seberapa besar pendapatan dari seorang Youtuber Jadi intinya, kalau kalian ingin mendapatkan uang dari Youtube Dengan cara yang sangat cepat Dan juga mendapatkan penghasilan atau gaji Youtuber yang sangat besar Sering-sering lah upload video Karena kita tidak tahu Di mana video yang nantinya akan viral Dan yang akan diberikan iklan terbanyak yang tertinggi oleh Youtube itu sendiri Jadi kita tidak bisa menentukan iklan mana yang akan kita berikan Tapi kita hanya bisa menentukan Seberapa banyak jumlah iklan yang bisa kita terapkan di video Youtube kita Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sekian dari saya Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Assalamualaikum Wr. Wb